Oke pemirsa, jumpa lagi di konak channel teknologi yang mengerti kantong anda Ini saya akan menghemat uang anda Karena Seperti ini contohnya Ini baut Kaliper kita udah doll Baut L bintangnya Jadi kita gak bisa dibuka Gak bisa dapet liat Udah doll banget Bagaimana cara ganti kampas remnya Kalau ini doll Begini caranya pemirsa Sekarang kita buka Ini kita buka bautnya Seperti ini Kita cabut Dari bannya Dari bannya Ya Kita kendor Kita turunkan Ini sudah tercabut pemirsa Kita akan ganti kampasnya Bagaimana nyopotinnya Nyopotinnya seperti biasa pemirsa Ininya kalian cabut-cabutin dulu Sepi pengganjalnya Sepi pengganjalnya Pemirsa cabutin yang ada disini Ya ini satu Seperti ini Ada satu lagi Ini ada dua Di bawah Ini bisa dapet liat Sebelah sini Kita keluarkan Menggunakan Ketang Ini bisa kita cabut Memang agak ribet sedikit Dia harus bongkar Ban depan Tapi karena Biar gak susah Atau Kita gak ketukang bubut Ya begini caranya Saya dapat lihat Ini udah kita tarik Ini kita keluarkan Seperti ini Sudah mau habis Ini belum habis banget sih Cuman Sudah mau habis Kita jaga-jaga Ini bagaimana cara balikinnya Cara balikinnya Ini kita keluarin dulu Dari posisinya Pemirsa Jangan lupa Ini dilumasi lagi Dilumasi Menggunakan gemuk Gemuk ini Bisa high temperature Kalau saya Posisinya Saya lemasin dulu Pake WD Kita semprot Seperti ini Lubangnya Lalu lagi Nah ini juga Sebelum kita tekan Kita Lemasin Pake WD Kita lemasin Pake WD Nanti kita tekan Nanti kita tekan Pemirsa Caranya Saya akan melihat Tantang sendiri Seperti apa Ini yang penting Pemirsa Lemasin dulu Pistonnya Menggunakan WD Kita tekan Menggunakan ini Pelan-pelan Kanan-kiri Seperti ini Seperti ini Pemirsa Saya dapat Lihat Oke Sudah masuk Pistonnya Jadi kita lemasin Menggunakan Penetran Agar Kotorannya lunak Dan tidak Mengganjal Lalu gampang Lalu gampang Ditekan Lalu gampang Ini kita lemasin Gemuk Di bagian sininya Pemirsa Ganti kampas rem Tidak sekedar Ganti Pemirsa Karena disini Terindikasi Kering Gemuk Jadi Pemirsa Harus Menumasi Daerah tersebut Lalu Pemirsa Ganti Baru Kampas rem Menggunakan Yang Oribisa Atau yang Yang merek-merek Lain lah Macem-macem lah Kita nge-sebut Nama Misalnya Takut Iklan Misalnya kita Nggak iklan Ya Ini kita pasang Seperti Semula Kita masukin Lagi ke Jalurnya Jalurnya Seperti ini Tadi kita tinggal Tarik doang Kalau udah kebuka Tarik Ini sudah masuk Ke jalurnya Lalu kita Akan coba Pasang Ini Pemirsa Pasang bagian Dalam Dulu Lalu Bagian Ini Lalu Nanti kita Dorong Ini Lalu 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 Kita masukin Kita masukin Sudah Sudah Kita masukin Sembisa Jangan lupa Pasang kembali Sepi-sepinya Sepi ini Kita pasang kembali Sepi-sepinya Dua-duanya Kita sudah Seperti ini Sebesar dapat Balikin lagi Pasang Bannya Seperti Semula Kita 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 Sudah Sudah Pasang Pasang Pemirsa Ada Jalurnya Sudah Benar Kembali Ini Sudah Dikenceng Kenceng Lalu Tadi Kita Teken Kan Kita Kocok Ini Sudah Sudah Keras Pastikan Memutarnya Ancar Sudah Kita Buka Ini Karena Saya Ganjol Pakai Harus Kita Takin Plat Dan Biar Dia Enggak Lonjok Mungkin Pecah Oke Sementara Itu Dulu Jangan Lupa Untuk Like And Subscribe Di Rekodak Channel Teknologi Yang Mengerti Anda Tidak Tidak Tidak